Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan saya Kang Tejo Di Kebol Sempit Selamat Hari Raya buat teman-teman Ini 1444 hijriah Sebenarnya Kita mau libur konten ya Cuman kebetulan ini tempat umum saya ini Samping saya ini Ini om ambar namanya Adeknya bapak yang bungsu ya Yang paling ganteng Pada masanya Itu masanya Jadi ini Keluarga kita ya Keluarga kita ini memang Orang-orang yang tergolong Kreatif sebenarnya saya itu Yang paling males Jadi kalau kayak omni bisa kita lihat Ini rumahnya Pekarangannya sempit Tapi Menghasilkan ini ada Bawang daun Atau bawang godong Ini bawang daun Tapi yang bahan dari pertanian ya Kalau yang saya bilang Yang bisa dicek di video yang lain ya Video yang lain Ini kirinya kalau ditekuk Dikembalikan langsung pulih lagi Ini yang dari pertanian Cuma dia kurang wangi Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Aku om Ya adeknya bapak yang paling ganteng pada masanya Tadi tentang Bawang daun Kalau kemarin punya kita kan cuman Review tentang jenisnya aja ya Mungkin cara bertaninya Bisa langsung Kita ngobrol sama Om Ambar ya Om Ambar Alamatnya di Tambak Rejo Lampung Barat ya Masih di wilayah Wetenung Salam buat yang kemarin Kasih gift ke kita Terima kasih Yuk sekali junggu Tengok kesini Jadi ini Usia berapa ini om Kurang lebih 15 hari 15 hari Ini baru setengah bulan ya Baru setengah bulan ini Bisa dilihat ya 15 hari Polybagnya ini Ukuran tandarlah ya Seperti yang biasa kita pakai 15 Sampai 30 Diameter Nah ini cuman beda nih Beda dengan saya Kalau saya kan tidak main di serintil Jadi kita bisa tanya-tanya Harusnya pas ngaduk serintilnya Buat yang nanya Apa itu serintil What is the meaning of the serintil Serintil itu apa ya Ya nanti Kita tanya Sampai Serintil nih Jadi bisa dilihat Ini serintil Jadi untuk lanjutannya Kita bisa langsung agak Kita perdekat ya Kalau cara Ini untuk Tanahnya Sama intil ini Biasanya Satu banding satu Satu-satu ya Berarti Normal ya Dalam satu polybag Nah untuk penanamannya Ini kita ambil kemarin Dua ini Apa Dua batang Biar cepat Dua batang ya Enggak satu ya om ya Enggak satu ini Dua batang Dua batang Jadi 15 hari nih Coba ini Udah jadi banyak ya om ya Kalau yang normal Seperti ini Mana-mana Kita lihat Coba nih Kita lihat Ada berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Wih Ya udah segitu ya 15 hari nih Jadi Dengan teknik serintil ya Ini Itu bisa dilihat serintilnya Satu-satu ya Jadi diaduk rata Apa gimana ini Diaduk rata Ini ide dibuat Dua tingkat ini Maksudnya gimana om Ini untuk Menghemat lahan Karena tadi lahannya sempit Itu ya Jadi kalau lahan sempit Ya kayak gini Dikinikan Berarti ini nanti Bisa ditambah ya Sini Tambah lagi Nanti kalau Ini udah banyak Diambil lagi Untuk pembibitan lagi Kalau bisa sampai penuh Pinggir-pinggiran Mana sana ya Oh berarti ini Baru target awal ya Target awal Itu ya Itu Apalagi nih Yang bisa dijelasin Ke kita nih om Tentang Bawang daun ini om Tentang bawang daun ini Bawang daun ini Termasuk perawatannya Enak Juga penjualannya Enak Nah jualnya kemana Ini kalau disini Jualnya ini Kadang-kadang Yang mau ngambil Nyabut sendiri Oh iya Jadi yang ngambil Nyabut sendiri Berapa disini Berapa disini pasaran Pasaran disini 11 ribu 11 ya Masih tinggi ya Berarti tinggi sini Malah daripada Di wilayah kita ya 11 ribu Kemarin Sebenarnya bisa Karena ini Sudah ada sampel Jadi bisa kita Banyakin ya Sekarang tinggal Apa akan kita Tindak lanjuti ya Gimana pihak-pihak Terkait kemarin Yang sudah pernah Bertanya tentang Bawang daun Khususnya Ini nanti bisa Langsung kesini Om Ambar ya Nanti bisa Contact ke saya Kalau yang kemarin Ingin tanya-tanya itu Terus Berarti ini Ini gak Gak khawatir Tugel om Apanya Ini Tiang-tiangnya ini Untuk tiang-tiangnya Oh ini kalau Tiangnya ini Masih setahun Masih kuat Kuat ya setahun ya Jadi kuat ini ya Sama kayu ya Ini bambu tali Jadi bambu tali Bambu tali Ini dulu dari Ini ya Batang tadi ya Enggak-enggak Dari biji ya Enggak Ngapa milih Dari batang om Ya kalau Dari batang kan Cepet Cepet ya Merawatnya juga Enak Ini Jadi ya Bisa dilihat Ini di sekitar Lokasi persawahan Mungkin kalau Orang lebih kenal Dengan daerah Tegajul Itu juga tuh Bisa kita lihat Ada tanaman lain tuh Apa namanya Strawberry ya Kayaknya Lokal ini ya Lokal Anu ini Lokal Itu Anak kecil Itu Bocil Coba Saya mau lihat dulu Strawberry Ini usia berapa Sama itu Usia 15 hari Ini Strawberry Usia 15 hari Bisa Dijelaskan Ke teman-teman Lain Yang Pembudidaya Cara Tanamnya Gimana Masih Sama Sama Dengan Daun bawang Kemarin Ini juga Satu-satu Bubuknya Satu-satu 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 Ya Ini Usia 15 hari Varietas Lokal Kalau yang Mau tanya Varietas Merlan Sama yang lain Bisa ke kita Ada linknya Jadi Itu aja Karena ini Masih Di hari lebaran Karena kita Pecicilan Aja Saya rasa Kalau buat teman-teman Yang mau tanya Atau mau Komunikasi Lebih Bisa di kolom Komentar Ini juga ada Ini jembak ya Om ya Jembak 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 Oh ya Goreng nasi Pakai jembak Jadi Jembak itu Apa ya Bahasa nasionalnya Apa Bahasa nasionalnya Jembak Karena ini Bahasa Semendo Aslinya Jembak itu Kan Jadi itu Saya rasa Itu aja Kalau untuk terong Itu bisa Di yang lebih Ini bisa Dicek kemarin Di lahannya Pak Deparun Om Parun Bisa dilihat Yang Terong Ukuran Lebih tinggi Dari motor Saya itu Perbandingannya Bisa dicek Videonya Itu saja Mungkin Ini Kita mau Lebaran dulu Rencana mau Jalan-jalan dulu Ke Krui Yuk yang mau Ngasih GIF Super Tank Dolar Bisa di Bawah itu Ada tombol Menu Terima kasih Bisa dikirim Buat Ya Tambah-tambah Kita mau berangkat Ke Krui Itu saja Dari saya Jumpa lagi Lain Waktu See you Oke